Intro Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Masko Raup Saya mantan pemain Semen Padang FG Di era tahun 90 sampai dengan 2002 Saya dulu memang mau awali karir ya Sebelum ke Semen Padang FG itu Tempatnya dipangkep Dipangkep itu selalu selatan Atau bahasa lainnya Makassar Karena pernah saya bermain di PSM Juniornya Terus di Makassar Utama Era di Galatama Jadi Makassar Utama pada saat itu kan di Makassar ada dua Galatama Di era Galatama ada Bima Gencana dan Makassar Utama Jadi saya masuk di Makassar Utama Cuma memang ya saya tidak sempat Mengikuti satu kompetisi penuh Karena memang tanda kutip Ada hal yang masalah administratif yang memang Belum terselesaikan pada saat itu Mungkin itu Jadi kalau cerita sejarah saya Nyampe ke Semen Padang FG Khususnya di Sumatera Barat ya Dan Kabup ini Itu memang setelah saya balik dari Banjarmasin Jadi tahun 88 itu Saya memang posisinya di Banjarmasin Saya diadaktur oleh Barito Melalui Andi Lala Pada saat itu Datang ke rumah Cuma memang ya sekali lagi Barito pada saat itu adalah klub Megalatama yang baru bergabung di 88 Adalah klub baru Yang baru berkipra di tahun 88 itu Sehingga memang Tanda kutip lagi Mereka mungkin secara finansial Memang belum bisa mengakamudin apapun itu Sehingga memang juga saya Di saat pembukaan Liga pada saat itu Saya juga ditunjuk kapten pada saat itu oleh Pandi Lala Adalah produk pertama lah Di Barito saya pemainnya Menjadi kapten Dan batal Saya tidak bisa bermain pada saat itu Pada saat perdana lawan pemukal tim Karena administratif lagi Setelah sekali lagi administratif tidak Terselesaikan oleh pihak Barito Sehingga saya minta kembali Nah itu dia Dan selanjutnya memang Setelah itu saya kembali Dari penyarmasin itu Semem Padang Semem Padang Kenapa Semem Padang saya lebih memilih ya Karena memang Di saat itu Pak Raja Liskamil Yang saya ingat ya Pak Raja Liskamil Pak Jani Wardin Siapa lagi gitu ya Yang datang ke rumah Pak Raja Liskamil Almarhum ya Yang manajer yang lama dulu Itu untuk Menyambut ya Menyambut ke rumah Untuk bisa bergabung ke Semem Padang Dan Alhamdulillah memang Disambut orang tua Dan saya sendiri memang Punya niatan ya Karena kembali dari Barito itu memang Kayaknya pas lah Untuk ke Semem Padang Itu awal ceritanya Kenapa saya sampai di Padang ya Jadi setelah pulang dari Banjarmasin Barito Nah ini pertanyaan yang agak seru nih Jadi Kenapa memilih Semem Padang FC ya Dulu memang Pemikiran saya itu memang Awalnya setelah pulang dari Banjarmasin Itu saya rencana memang Mau ke BPD itu Rencana mau ke BPD Jateng Karena memang Saya juga heran Kenapa kok bisa Nyangkut di Semem Padang Perasaan itu ya Sebelum saya berangkat ya Masih di rumah itu Saya berpikir Kok di Petah itu keras Perasaan saya kok Semem Padang ini mana nih Kok gak ada kerasannya Di Padang ini kok gak ada di Petah gitu ya Jadi ini mohon maaf ya Karena itu pemikiran Pada saat itu Karena memang Yang saya pikirkan itu Hanya mungkin kota-kota besar ya Macam Jakarta Semarang Bandung Jatin gitu ya Sehingga Saya niat saya memang Kali itu bergabung ke BPD Jateng Dan itu memang sudah ada Pembicaraan sebenarnya Cuman memang Tidak lanjut Karena didahului oleh Semem Padang Sehingga Satu juga Memang edukasi Memang Pengurusan Padang ini Keren tua sebenarnya Jadi Meikinkannya seperti ini Bahwa Minangkabok itu adalah Serambi Mekak Jadi kalau Maskurnya berangkat ke Padang itu Jauh lebih Baik dibanding Dia ke Jawa Gitu ya Dikasih orang tua Orang tua kan memang Tersebut Terang aja dia memang Orang Ya Kalau dibilang ya Religius lah ya gitu ya Sehingga memang Menyarankan Kesempatan Daripada ke Jawanya Nah itu dia Saya masuk Sempadang itu sebenarnya Akhir 88 Sementara Kompetisi bergulir Jadi Nyampe Berangkat dari Magasar Nyampe Jakarta Langsung Dikuarkan Suratnya Pemutihannya Langsung Bermain Jadi pada saya ingat Pada saat main pertama saya Itu adalah Di Stadion Imam Bonjol Versus Nyamitrah Kita menang 1-0 Tapi ya Maaf lagi Saya bukan yang golin Tapi yang menggolin Adelvi Adri Rosat itu Kita menang 1-0 Tapi asisnya dari saya Itulah penampilan pertama saya Nyampe di Padang Baru seminggu Saya langsung bermain Lawan Nyamitrah Tapi Kalau mencerita gol tadi Di awal Saya lupa sebenarnya Gol pertama saya itu Yang jelas masih di Imam Bonjol Pertandingan selanjutnya Itu saya sudah mulai Menciptakan gol Setelah Nyamitrah itu Pertandingan berikutnya itu Saya sudah Boleh hampir dikata Setiap perampilan Dulu waktu di Imam Bonjol Hampir rata-rata Saya juga menciptakan gol Setelah bermain Jadi lupa saya Pertamanya Pertamanya Saya menggolin itu Lupa saya Tapi Pertama main Saya di Padang Itu lawan Nyamitrah Itu Artinya Saya baru bergabung Di Semen Padang Tidak baru Belum lama bergabung Di Semen Padang Langsung bermain Karena kompetisi Menterah berjalan Sebenarnya saya datang Itu lawan Nyamitrah Kita menang 1-0 Dan itu Diciptakan golnya Oleh Del Vyade Itu yang saya ingat Kalau momennya Kita cari Kalau kita ingin Momennya Semen Padang Yang menarik Itu sebenarnya Menarik semua Kalau menurut saya Karena Semen Padang Semen Padang ini Klub mungkin ya Klub satu-satunya Klub yang masih bertahan Yang di era Galatama Yang saya masuk Masih era Galatama Sampai dengan Masuk ke era Mungkin profesional Seperti ini Semen Padang itu Selalu Hadir Di penjajah nasional Dia tidak pernah Memang kita ingat Karena kita pernah Mengharungkan nama Semen Padang Ke Internasional ya Mewakili winner Asia Mewakili winner Asia Di Bentas Asia Dan satu-satunya Klub mungkin Sampai saat ini Yang pernah ikut Winner Asia itu Adalah Semen Padang Bisa masuk ke Babak 8 Pembesar Itu dia Itu yang mungkin menarik Tapi kalau dari Momennya seluruhan Dari awal sampai Akhir karir saya Di Semen Padang Itu Semen Padang itu Klub yang Sangat-sangat Dekat dengan Pemainnya Seluruh tim itu Satu Keterikatannya Lebih kental Dan lebih Kekeluargaan Menurut saya Semen Padang lah Mungkin Itu makanya Kenapa saya juga Pelabuhan saya terakhir Mungkin Semen Padang Tidak pernah Keluar dari Semen Padang Saya pernah Ingin diambil PSB Selam macam Tapi ya Cukuplah Semen Padang Merupakan klub Pelabuhan saya terakhir Karena memang Semen Padang unik Menurut saya Nah ini dia Kalau cerita Kenapa Pelabuhan saya terakhir Kenapa memang Dalam perjalanan karir Memang terus terang Kita tidak bisa Selama saya di Semen Padang Selama saya di Semen Padang Dari 88 sampai 2002 Itu banyak Kalau dibilang cerita Tawaran Kalau Basri itu Sampai saya pensiun pun Masih Sebelum mereka Masri masih melatih Itu setiap tahun Setiap kompetisi Mereka menghubungi saya terus Dia akan ngejar terus Cuma memang Saya juga Makanya saya bilang Memang saya heran Semen Padang ini unik Kenapa saya tidak Pernah Bergemi untuk keluar Dari situ Bukan Ternak kutip Bukan karena saya mungkin Dikat oleh Karyawan ya Dikerjakan Sebagai karyawan Tapi bukan itu Tapi memang Apa ya Saya mungkin Dari kecantol duluan ya Nyampe di Minang itu Dengan kesan yang baik Ketemu dengan orang-orang terbaik Di Minang Kabo ini Sehingga sulit Untuk saya angkat kaki Dari situ Terbukti sendiri PSP tetangga kita sendiri Pada saat itu Mungkin persasinya masih Hampir se-level Semen Padang Ya Gak bisa saya itu Kawan-kawan saya lain Bisa bermain di situ Saya sampai saat Gak bisa bermain di situ Kenapa? Karena Gak tahu saya Semen Padang terlalu kental Buat saya Makanya saya bilang tadi Semen Padang ini Merupakan Sudah bagian dari hidup saya Sebenarnya Sudah bagian dari Hidupan saya Semen Padang Makanya Sampai saat ini Saya gak tahu juga Alasannya kenapa Kenapa saya tidak bisa Pindah dari Semen Padang Karena memang Sudah menyatu kali ya Semen Padang dengan saya Karena Dari bukti saya Memang sudah hampir 30 tahun di Sumatera Barat ini Boleh dikatakan Makanya saya heran Kalau ditanya Orang Makassar Apa orang Minang Gak ngerti saya Karena Saya lebih banyak hidup Mungkin Di Sumatera Barat Daripada di Makassarnya Karena saya tinggalkan Makassar itu Usia 22-23 itu Saya sudah 30 tahun Lebih malah di sini Artinya lebih banyak Saya hidup di sini Daripada di Makassarnya Tawaran juga di Makassar PSM Ya samalah Kayaknya Mitra Makassar Utama Dulu malah Masih zaman era utama Saya meminta balik lagi Saya minta PSM minta lagi Setelah disatukan Perserikatan ke Latama Jadi satu kompetisi Mereka Ya tawaran banyak lah Cuma saya memang Ya maaf Saya gak tahu sendiri Saya sendiri tidak bisa menjawab itu Kenapa saya tidak bisa meninggalkan Sang Padang Nah gitu Karena itu tadi Udah kecantar duluan kali ya Dibilangkabun ya Jadi dipanggil itu Pas saat itu 96 Ke Pelasia ya Pelasia 96 Itu memang Itu Suratnya datang Pemanggilannya VX-nya Dan khusus untuk 18 pemain Yang dipanggil pada saat itu Tidak ada seleksi 18 pemain Cuma Ya tanda kutip Apa yang terjadi pada saat itu Sehingga saya tidak Bergabung ya Itu cukup yang Yang mengetahui diri saya ya Ambilan diri saya Karena terserang Itu resmi Pemanggilannya Ada VX-nya Dirtangani oleh Ketua PSC pada saat itu Pak Bapak Aswaranas Cuma kenapa Ada apa Kenapa saya tidak berangkat Itu mungkin menjadi misteri Dan menjadi rahasia buat saya lah Nah gitu lah Kalau ditanya Bagaimana sih Kondisi saya nantinya Pada saat mungkin pensiun ya Sebagai karyawan Semen Padang Apakah kembali ke kampung Atau masih tinggal di Seminangkabau Ini juga yang menjadi Sebenarnya Pemikiran saya saat ini Karena terserang Seminangkabau ini Atau Semetra Barat ini Padang khususnya ini Sulit rasanya Saya meninggalkan Yang begitu banyak Kenangan Yang ada di sini Dengan Bertemu dengan orang-orang Yang terbaik Yang ada di Semetra Barat ini Ini yang membuat saya bingung Apakah saya nanti akan Kembali Nanti kita lihat lah Seperti apa Ke belakang Karena juga anak-anak juga Semuanya Sudah pada betah juga Di Padang ini Keluarga juga Cuma nanti teknis Apakah itu nanti Saya akan kembali Mengakhiri masa tua saya Kalau dikasih usia panjang Oleh Allah ya Di Magasar Atau di sini Kita lihat ke depan Seperti apa Karena terserang Meninggalkan Semetra Barat ini Yang sudah Yang penuh banyak Kenangan ini Juga perlu Dipikirkan lagi Dia matang-matang ya Karena Terserang saya sudah Betah sebenarnya Di Semetra Barat Dengan banyak Orang-orang sekeliling kita Yang Begitu baik ya Saling mendukung Satu dengan yang lainnya Kalau cerita Kayak dengan bola ya Apakah Setelah pensiun Jadi Karyawan mau jadi pelatih Kalau menurut saya Mungkin terlambat Dengan usia saya ya Itu jadi pelatih Kalau ilmunya mungkin Tidak terlambat Karena ilmu itu Sampai ke Orang Sempejun lahat pun Ilmu itu tetap dikejar ya Tapi kalau Jadi pelatih Mungkin Itu pilihan Pilihan Yang saya sudah buat Di saat Saya ingin berkarir di kantor dulu Itu jadi pilihan Apakah saya berkarir di kantor Mengakhiri Dari saya di kantor Atau ambil pelatih Saya sudah pilih pada saat itu Sebenarnya Makanya kenapa Mungkin mantan-mantan Yang satunya Mungkin yang saya tidak Ikut sekolah Lesennya Ambil ke pelatihan Karena memang tadi Saya sudah menentukan pilihan Karena hidup ini kan Harus ada pilihan Suksesnya kita itu Terganti dari pilihan kita Keputusan kita Kalau dua pilihan Yang sama-sama kita senangi Akan kita lakukan bersamaan Saya yakin Dan percayalah Itu tidak akan bisa berhasil Makanya Kalau ingin karir di kantor Berkarirlah di kantor Kalau ingin jadi pelatih Berkarirlah di pelatih Makanya Di saat itu mungkin ya Saya terpikir Bahwa Semuanya bagus Ini profesi-profesi yang Memang bagus Di karir di kantor juga Berkarir di kantor juga bagus Jadi pelatih juga Karena apalagi ini memang Apa namanya Pekerjaan saya ya Bola ya Bagus Tapi pada saat itu Kenapa ya Dengan pemikiran matang Dengan mungkin Diskus dengan keluarga Saya putuskan untuk Berkarir di kantor saja Dibanding Jadi pelatih Jadi Kalau pertanyaan Mau jadi pelatih kan besok Gepingin Tapi Saya tidak punya lesen Saya tidak punya sekolah Kepelatihan Dan kalaupun Tidak mau mengambil Sekarang Saya perhatikan Saya kira terlambat Ya cukuplah Saya meneruskan Hidup Saya apa ke depan Setelah pensiun Apa yang harus dilakukan Mungkin itu yang perlu Dipikirkan untuk Keluarga ya Apa ya Jadi Main bola ini kan Olahraga fisik ya Dan pasti akan Kita tuh Bermain di dalam Dengan Kita bersebelas ya Lawan sebelas Artinya Lapangan pasti akan Benturan Jadi kalau pertanyaannya Ada gak pemain scene dulu Yang sulit dilewati Atau sulit ya Untuk Kita ini ya Rasanya Apa ya Kita tidak bisa Mengingat satu-satu Saya tidak bisa mengingat Satu-satu Tapi yang jelas Dulu pernah Banyak sekali Pemain Indonesia ini Yang khususnya Pemain belakang ya Yang tangguh itu Di jaman saya Era pada saat itu Karena memang Rata-rata Pemain Saya lihat Kenapa saya heran juga Bedanya Pemain lama Pemain belakang ya Pemain belakang yang Era Daerah saya dulu Dengan sekarang Itu beda Dari bodi saja beda Dulu itu belakang Memang dipilih Orang-orang yang besar Besar, tinggi Terus untuk posisi belakang Sekarang terbalik Ada yang kecil Di belakang gitu ya Itu juga yang Membuat kita dulu Pada saat bermain itu Kita sukses Apalagi saya telah Pemain depan ya Landang ke depan itu Asal ketemu Pemain-pemain Seperti itu Saya tidak ingat Siapa yang sulit Untuk saya lewati Tapi yang jelas Rata-rata Pemain Indonesia Bisa di jaman itu Itu Rata-rata semuanya Tangguh Pemain belakang itu Rata-rata tangguh Dan memang Perlu Strategi khusus Untuk Kita bisa menembus Pemain-pemain seperti itu Jadi contoh ada dulu Di jamannya Ada Mustafa Umar Ella Itu tinggi besar Tapi seorang Mustafa Umar Ella Walaupun tinggi besar Tapi bisa dikelabui oleh Seorang Musdianta yang kecil Artinya Seperti itulah Saya tidak bisa mengingat Satu-satu Tapi Banyak kelebihan Pemain-pemain Belakang dulu Di era kita dulu Yang memang Tangguh Punya teknik Punya kemampuan Itu Itu yang membuat Mungkin di era itu Mungkin kenapa Pemain-pemain itu Dikenal gitu ya Seperti itu Saya kan sebenarnya Di era Galatama Di era Semempera FG ini Dari 88 sampai 2002 Saya pensiun itu Banyak sekali Pemain yang Saling berganti Dan Saya merasakan itu Berapa generasi ya Generasi Dan saya masih tetap Di situ gitu ya Sampai 2002 itu ya Pertama masuk Saya duet Diduetkan Sebenarnya Karena saya di Playmaker ya Landang Jadi Orang-orang yang Di zaman itu Ya Pemain-pemain padang itu Di situ Ada Delphi Adri Kenal striker itu Delphi itu striker Dia tidak Seganas mungkin Kalau orang Stress striker yang Macam Bias-bias mu ya Lari sana Gitu ya Delphi itu tenang Tapi pembunuh gitu ya Mudah-mudahan dingin lah gitu ya Golnya itu juga tidak Golnya itu selalu juga Gol-gol-gol yang Tidak terlalu keras Gitu ya Tapi bisa Mengelabui Keeper gitu ya Saya kenal Delphi Adri Setelah Delphi Adri itu Masuk Era Tobi Yunus Bergabung di kita Tobi Yunus Itu juga Salah satu striker Terserang Menurut saya pribadi ini Striker yang Perlu diperhitungkan Karena Tobi Yunus itu Komplit Kepala bagus Kakinya bagus Ya Mungkin kecepatan Tidak punya Mungkin tidak secepat Kita mungkin yang Mungkin ukuran badannya Lebih kecil Tapi Menurut saya Pemain juga yang Punya talenta Punya Skill Punya komplit lah Artinya Dari kepala Sampai dengan kaki Dia punya Berbeda memang Dikit dengan Delphi Adri Tapi Masing-masing Punya kelebihan Yang dibutuhkan Di tim pada saat itu Sehingga Kenapa Delphi dan Tobi juga Tidak pernah Tergantikan Karena Dia memang Menjadi Selalu menjadi Pilihan Pelatih Karena memang Dia Sangat-sangat Apa ya Komplit lah Komplit lah Ini menurut Pribadi saya Disamping mungkin Banyak Ini striker Kalau yang Disamping kiri kanan saya Mungkin banyak ya Ada dulu Aprius Aprius itu dikenal dengan Tendangan geledeknya Jadi Semuanya Sebelah arah Tiba-tiba Gol aja gitu ya Itu Aprius juga Kita tidak bisa pungkiri Karena memang Kelebihan Kawan-kawan ini Banyak sekali Yang disatukan Menjadi satu Di tim Semparan Yang di Ciprasat Itu memang Komplit Amal Sukri juga Dari Medan Ada Di sebelah kiri Itu punya Kecepatan Pemain yang Mungkin Kalau dihitung Kalau kita Mungkin Menjadi pelari Kalau kita Sama-sama lari Amal Dia 100 meter Itu mungkin Juaranya dia Karena memang Kecepatannya Sangat-sangat Biasa Itu Amal Sukri Dan mungkin Beberapa pemain Yang Di posisi Di gelandang Di saya Mungkin dulu Ada Riki Darman Ada Sofrianto Rusli Dan Alhamdulillah Rata-rata pemain Dulu Siapapun itu Yang diberikan Kesehatan Bermain oleh pelatih Mereka bisa Menyelangkan tugasnya Yang baik Karena memang Hampir merata Di zaman Saya itu Hampir merata Pemain itu Punya Kelebihan Masing-masing Itu dia Kalau main bola Saya memang Terobsesi dulu Waktu masih kecil Saya masih kecil Masih ikut-ikut Junior Sampai ikut suratin Sampai ikut suratin Sampai ikut suratin Itu saya memang Sangat mengidolakan Maradona Makanya kenapa Dulu waktu saya kecil Waktu saya suratin Saya menyerupai Rambutnya dia Jadi Maradona dulu kan Griting itu Agak Apa Griting itu Saya griting rambut saya Saya menyerupai betul Sama dia Saya juga pakai Nomor yang sama Sepuluh Jadi Dan sampai itu Kental Di Makassar itu Di zaman itu ya Saya junior Suratin sampai Masuk ke senior itu Ya memang Saya dipanggil itu Saya dipanggil itu Sampai saya Mengidolakan Maradona Saya terobsesi Memang dengan Beliau dengan Bukan saja Skill Polanya Tekniknya Tapi juga Sosoknya dia Saya pada saat itu Saya mengidolakan dia Sehingga saya Sedikit banyaknya Gaya Saya itu sedikit Roba dikit Terus Terusnya rambut Saya samakan Kalau permainan mungkin Jauh lah mungkin ya Maradona lebih hebat lah Dari saya Tapi minimal Saya Apa Mengidolakan dia Karena memang Kata orang-orang sih Di situ ya Pada saat itu Mungkin hampir Tipikal Tipikal Mainnya itu Hampir Sama gitu ya Cara bermainnya Mungkin itu Sememparan FC saat ini Sebenarnya terserang Saya sendiri pribadi Kalau ditanya sekarang Seperti apa Sememparan FC Sebenarnya saya sedih Saya maksud orang yang Paling sedih Sememparan FC Turun ke Liga 2 Itu yang pertama Yang saya sedihkan Sebenarnya itu Tidak ada yang salah Dalam hal ini Tapi itulah Saya pemain yang mungkin Karena mungkin kental ya Maka sebenarnya tadi di awal Saya kenapa Tidak meninggalkan Sememparan FC itu Masuk ke klub lain Karena memang Saya sangat mencintai Terlalu dalam Sememparan FC ini Sehingga pada saat Jatuh pun Liga 2 Saya orang yang mungkin Paling yang Secara pribadi ya Ini saya terpukul Gitu ya Tidak ada yang salah Selain pada FC Saya bilangkan Dari dulu Dari awal Sekarang SS terus Tetap mendapatkan support Dari manajemen Jadi Tinggal memang Bagaimana kita memang Mengolah Mengolah Dengan baik Lagi Mungkin Bisa membantulah Orang-orang Di sekitar Sememparan itu kan Banyak Orang-orang yang Mungkin Gila Dan peduli Terhadap Semempar bola ya Ya mungkin kita bisa Rangkul lagi Bersama-sama Untuk bisa Bagaimana Peduli terhadap Sememparan Sehingga Memang Kita mengharapkan Sekali memang Sememparan Kedepan Bisa lebih baik Dan bisa kembali Bagi kita di Liga 1 Karena memang Itu yang harapan Masyarakat Sementara Barat Sebenarnya Saya Kalau untuk Saran ya Kalau diminta saran Untuk para pemain Saat ini Yang masih aktif Saran saya Hanya adalah Jangan kondisinya Walaupun Kompetisi saat ini Memang Tidak Tidak bergulir ya Di hal sementara Waktu oleh PSSI Karena Adanya pandemi COVID-19 ini Karena memang Kita tidak mau Terpapar semuanya Indonesia Hanya di Stop Tapi saran saya adalah Tetap menjaga kondisi Karena Bagaimanapun Ini adalah profesi kita Saat ini ya Pemain-pemain yang aktif Saat ini Itu profesinya saat ini Makanya Jaga kondisinya Sehingga Apa Kita tetap terjaga Sehingga Ketika kompetisi Bergulir pun Kita sudah Sebenarnya Sudah siap Untuk Menghadapi Untuk bisa bermain Dan terpenting Itu sebenarnya Kondisi Mau terlepas Setelah mau pensiun Seperti saat ini Saya mau berkar Atau mau jadi pengusaha Nanti terserah Tapi untuk saat ini Para pemain-pemain yang masih aktif Seluruh Indonesia Kalau dimanapun berada Jaga kondisinya Karena Itulah profesi kita Saat ini Sumatera Barat Singkat saja Sumatera Barat Punya dengan talenta Punya dengan Anak muda yang berbakat Khususnya sepak bola Ayo mari Kalau ingin lihat Sumatera Barat Merkipada di kencang nasional Bukan saja Semen Padang FC Ada PSP Ada grup lain di daerah Mungkin di Sumatera Barat ini Ayo Sama-sama anak muda Yang punya Talenta sepak bola Jangan sungkan-sungkan Terus Terus genjot diri Untuk bisa Mengangkat nama baik Sumatera Barat Semen Padang FC Di usia 40 ini Saya tentu mengharapkan sekali Selaku pribadi Selaku mantan pemain Semen Padang FC Tetap berjaya Tetap Maju ke depan Walaupun saat ini Kompetisi BAU Tetap Dan yang terakhir Mungkin lebih penting adalah Mudah-mudahan Selalu kita Mendapatkan dukungan penuh Dari Manajemen Selamat menikmati Selamat menikmati